J.I.Zes bongkar faktor utama pilih Timnas Indonesia ketimbang Belanda. J.I.Zes mengungkap alasan memilih Timnas Indonesia ketimbang Belanda, faktor keluarga disebutnya jadi landasan utama dalam menentukan salah satu keputusan terpenting dalam hidupnya itu. J.I.Zes resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai diambil sumpahnya di gedung Kanwil Kemenkumham Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Kepastian itu membuat back tengah milik klub seri B, Venezia itu selangkah lagi bisa membela Timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut hanya tinggal mengurus paspor dan KTP yang kemungkinan selesai dalam waktu dekat ini. Setelahnya, J.I.Zes tinggal menjalani perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI, sebelum sah bisa memperkuat skuad Garuda. Pasca menjalani sumpah, J.I.Zes merasa Indonesia sebagai negara aslinya, meski ia tidak besar di tanah air, namun kakek dan nenek sang pemain berasal dari Indonesia. Karena merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili negara dan keluarga saya, kata J.I.Zes saat ditemui usai menjalani sumpah. Karena kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia dan mereka pergi ke Belanda dahulu kala. Jadi merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili keluarga saya dan Indonesia, sambungnya. Lebih lanjut, J.I.Z mengaku sangat menantikan debut bersama Timnas Indonesia. Meski sang pemain mesti bersabar lantaran dia tidak bisa bermain di Piala Asia 2023 yang berlangsung Januari mendatang. Ini karena pendaftaran pemain Piala Asia 2023 sudah ditutup. Sementara proses naturalisasi baru rampung dari segi hukum, belum secara nasional. Saya sangat senang, kami telah menyelesaikan semuanya dan sekarang kita dapat menantikannya, debut di Timnas Indonesia pungkasnya. Keuntungan Timnas Indonesia, Timnas Vietnam badai cedera jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mendapat keuntungan tersendiri dari kondisi yang dialami Timnas Vietnam jelang Piala Asia 2023. Satu grup dengan Timnas Indonesia, Timnas Vietnam dikabarkan mengalami badai cedera. Hal itu membuat pelatih Vietnam, Filippe Trousier pusing dalam mempersiapkan kekuatan untuk Piala Asia 2023. Sebelumnya, Filippe Trousier sudah merilis 34 nama untuk skuad sementara Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Pelatih asal Perancis tersebut disebut tidak memanggil sejumlah nama akibat cedera. Salah satunya adalah back andalan Timnas Vietnam yang kerap menjadi sorotan publik Indonesia, Doan Van Hau. Doan Van Hau mengalami cedera panjang yang membuatnya absen. Pemain bernomor punggung lima tersebut sudah dicoret sebelum 34 nama skuad sementara Timnas Vietnam dirilis oleh Filippe Trousier. Doan Van Hau belum pulih dari cedera tendonitis achilis sejak bulan September, tulis tetau 247 sebagaimana dikutip bolasport.com, Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023. Bahkan baru-baru ini dia tak bermain bersama klubnya dan juga dalam laga persahabatan Timnas Vietnam, lanjutnya. Setelah 34 nama tersebut rilis, kabar buruk masih menghantui Timnas Vietnam. Tiga nama pemain andalan Vietnam masih mengalami cedera. Nama pertama adalah Nguyen Tan Enhan, Nguyen Tan Enhan mengalami cedera pergelangan kaki saat membela PFFC AND berlaga melawan Hau di divisi pertama nasional. Dirinya diperkirakan bakal absen selama 2-3 pekan ke depan. Saya mengalami cedera pergelangan kaki pada pertandingan PFFC AND dan Hau di divisi pertama nasional, kata Tan Enhan dikutip dari Bongda. Diperkirakan akan memakan waktu 2-3 minggu untuk pulih, jadi saya memberi tahu klub dan tim yang direkrut tentang situasi cedera yang saya alami, ujarnya. Sebelum Nguyen Tan Enhan, Trousier harap-harap cemas menanti perkembangan back senior Vietnam Kengok Hai. Bahkan menurut laporan SOHA VN, Kengok Hai belum bisa dipastikan ikut ke Qatar untuk menghadapi timnas Indonesia, Irak, dan Jepang yang tergabung dalam grup D penyisihan grup Piala Asia 2023. Kengok Hai mengalami cedera otot saat Vietnam menjalani laga persahabatan melawan China Oktober lalu. Nama ketiga adalah Nguyen Tan Chung, Tan Chung sudah absen sejak laga kontra Hong Lin Hatin pada tanggal 22 Desember lalu untuk pemulihan. Jika Tan Chung tidak cepat pulih, maka ia terancam harus melewatkan membela timnas Vietnam di Piala Asia 2024. Praktis, ketiga nama tersebut harus berlomba dengan waktu, ketiga pemain tersebut harus berlomba kurang dari tiga pekan sebelum kick off Piala Asia 2023. Tentu, cederanya beberapa nama tersebut bakal mengurangi kekuatan The Golden Star sebelum jumpa timnas Indonesia. Duel lawan timnas Indonesia sendiri bakal dilangsungkan pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Jadwal timnas Indonesia vs Iran laga uji coba jelang Piala Asia 2023, Sinta Eeyong bahas soal Libya. Jadwal laga uji coba jelang Piala Asia 2023 antara timnas Indonesia vs Iran digelar tanggal 9 Januari tahun 2024 dan kemungkinan tak siaran langsung TV nasional maupun TV online, Sinta Eeyong beri bocoran. Siaran langsung timnas Indonesia dan link live streaming laga uji coba antara Iran vs timnas Indonesia besar kemungkinan ditiadakan seperti yang biasa terjadi sebelumnya. Link live streaming timnas Indonesia vs Iran nantinya akan disediakan tribunmataraman.com jika sudah ada kepastian akan tayang di mana. Dalam partai uji coba jelang Piala Asia 2023 bakal dihelat sebanyak 2 kali. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Libya saat menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki, lalu lanjut menghadapi Iran saat sudah pindah ke Qatar. Pelatih timnas Indonesia Sinta Eeyong memastikan tiga agenda uji coba tersebut sudah dikonfirmasi sang lawan. Garuda akan menjalani TC di Turki pada tanggal 20 Desember tanggal 6 Januari tahun 2024 sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Beres TC di Turki, timnas Indonesia akan langsung bergeser ke Qatar yang merupakan tuan rumah Piala Asia. Sebelum mentas diajang itu, Garuda akan beruji coba menghadapi Iran dulu. Dua minggu menjalani TC, tanggal 2 dan tanggal 5 Desember akan melawan Libya, kata Sinta Eeyong kepada wartawan. Setahu saya tetap jadi tanggal 9 Januari tahun 2024 VS Iran, sejauh ini sudah ada koordinasi dengan Federasi Iran, FFIRI, ujarnya menambahkan. Sinta Eeyong juga menjelaskan alasan dua kali uji coba melawan Libya. Sebenarnya ada keinginan untuk menghadapi tim lain, termasuk mengajak tim yang lebih kuat untuk beruji coba. Negara Afrika itu dirasa kurang kuat untuk dijadikan ukuran uji tanding buat timnas Indonesia menuju Piala Asia, di ajang itu timnas Indonesia masuk grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Setahu saya tetap jadi tanggal 9 Januari tahun 2024 VS Iran, sejauh ini sudah ada koordinasi dengan Federasi Iran, FFIRI, ujarnya menambahkan. Sinta Eeyong juga menjelaskan alasan dua kali uji coba melawan Libya. Sebenarnya ada keinginan untuk menghadapi tim lain, termasuk mengajak tim yang lebih kuat untuk beruji coba, negara Afrika itu dirasa kurang kuat untuk dijadikan ukuran uji tanding buat timnas Indonesia menuju Piala Asia, di ajang itu timnas Indonesia masuk grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, untuk lawan Libya karena tidak ada lawan lagi yang bisa dicari selama di Turki, untuk di Doha memang kemarin-kemarin yang bisa kami cari cuma Iran saja, ucap Sinta Eeyong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!